Guru dan siswa sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat heboh dengan beredarnya buku pelajaran pendidikan jasmani yang mengandung unsur pornografi. Buku tersebut membuat penjelasan dan sejumlah pertanyaan seputar alat reproduksi wanita, pergaulan bebas, dan aborsi. Siswa kelas 5 sekolah dasar Sodong, Desa Mekargali, Cianjur, Jawa Barat terpaksa tidak bisa melanjutkan membaca buku pendidikan jasmani karena pihak sekolah memutuskan menghentikan siswa mempelajarinya. Instruksi ini keluar setelah pihak sekolah menemukan sejumlah materi di bab 5 yang dinilai tidak layak untuk siswa kelas 5 SD. Bab yang berisi materi pendidikan kesehatan ini menjelaskan tentang alat kelamin, pergaulan seks bebas, pengguguran kandungan, dan pembunuhan bayi atau aborsi. Bahkan dalam buku juga memuat sejumlah pertanyaan seputar alat kelamin, alat reproduksi wanita, dan hubungan seksual. Pihak sekolah khawatir bab 5 dalam buku pelajaran akan memberikan dampak buruk bagi siswa. Apalagi usia siswa yang masih belia memiliki kecenderungan untuk meniru. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur hingga kini belum bisa memberikan penjelasan. Namun jika buku terbukti mengandung unsur pornografi, Dinas Pendidikan berjanji akan melakukan pengkajian ulang. Ini saya belum bisa menyatakan bahwa buku itu porno dan sesuai atau tidak sesuai dengan anak. Sebab hal tersebut perlu ada pengkajian oleh para ahli yang sangat mendalam. Istilah dalam bahasa akademisnya perlu adanya yang disebut dengan bedah buku. Buku pelajaran siswa SD yang diduga mengandung unsur pornografi bukan kali pertama ada. SD Negeri 155 Pekan Baru juga terpaksa menarik 30 buku pendidikan jasmani dan kesehatan karena dinilai terlalu vulgar dan belum layak menjadi materi belajar siswa kelas 5 SD. Buku setebal 142 halaman ini berisi sejumlah pertanyaan seputar alat kelamin laki-laki dan perempuan serta beberapa materi tentang hubungan suami-istri. Apakah itu diberikan oleh Dinas Pendidikan atau bagaimana Pak? Dari Dana Bos kita keluarkan untuk membeli buku ini. Memang tidak petunjuk dari Dinas. Dinas Pendidikan Kebupatan Tegal, Jawa Tengah menarik 4 novel yang beredar di puluhan sekolah dasar kota Tegal karena dinilai mengandung pornografi. Mereka menarik buku setelah mendapat laporan dari orang tua siswa yang resah karena buku putra putrinya mengandung unsur pornografi yakni bercerita tentang seorang gadis tanpa busana. Dinas Pendidikan Kebupatan Tegal mengaku belum mengetahui dari mana asal buku beredar apakah dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Pusat. Tim Liputan Trans 7